Dalam sepekan terakhir, kelompok kriminal bersenjata, KKB, kembali beraksi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dipicu adanya isu pembangunan patung Yesus yang diduga diisi bom dan eksplorasi kawan Blok Wabu. Kondisi itu membuat TNI dan Polri hingga kini belum memperbolehkan aktivitas penerbangan yang membawa masyarakat ke Bandara Bilorai, Kabupaten Intan Jaya. Pihaknya, seperti dikatakan Pangdam 17 Jandrawasi, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, di Jayapura pada 25 Januari, tengah berupaya membuka kembali penerbangan agar masyarakat setempat tidak terisolasi. Namun semua, menurut Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fahiri masih menunggu hingga situasi betul-betul kondusif dan dapat dikendalikan aparat keamanan. Walaupun situasi saat ini menurutnya sudah lebih aman dibandingkan beberapa waktu lalu. Biarlah situasi ini betul-betul dikendalikan oleh aparat TNI Polri yang sedang bertugas di sana dan memastikan bahwa itu sudah bisa kembali normal. Termasuk bagaimana mempersiapkan ketiga-tinggatan lain yang berkaitan dengan agera nasional. Angkutan udara menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Kita akan segera dalam satu hari ini penerbangan akan normal kembali. Tapi pengamanannya? Pengamanan tetap sepanjang tahun kita akan amankan. Apabila ada yang mengganggu, berarti akan mengganggu masyarakat. Sebelumnya pada 19 Januari, terjadi kontak senjata antara KKB yang dipimpin Yoswa Maisani, dengan personel TNI dan Polri di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Yang mengakibatkan anggota BRIMOB Brigadir Polisi 2 Alfandi Steve Karamoy gugur tertembak. Selain juga dibakarnya pos TNI dan Polri serta empat rumah warga. Dalam kontak tembak itu, aparat TNI dan Polri melumpuhkan enam orang anggota KKB. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.